Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini saya ajak Anda untuk melihat perkembangan Alba, orangutan albino yang sudah 9 bulan berada di pusat reintroduksi orangutan Nyarumenteng, kota Palangkaraya. Si cantik Alba tengah bersiap diperalepasliarkan. Tahap pertama yaitu dilepas ke pulau sebelum dilepasliarkan ke habitat aslinya. Seperti inilah suasana bermain sejumlah orangutan yang ada di pusat klinik rehabilitasi Yayasan Bos Foundation di Jalan Cili Kriwut, kilometer 28, kota Palangkaraya. Di antara orangutan berbulu coklat kemerahan ini ada yang paling menarik perhatian, yakni si Alba. Orangutan betina berbulu putih yang cantik. Ya, orangutan albino ini semakin tampak lincah, ceria dan mengemaskan. Ia sudah lihai berinteraksi dengan anak orangutan lainnya. Sesekali Alba terlihat merebut makanan dari mulut temannya, lalu menghabiskannya sambil bergantungan. Setelah 9 bulan berada di pusat reintroduksi ini, kini Alba tengah bersiap menjalani rilis pertama ke pulau. Ini adalah tahap awal belajar bertahan hidup sebelum dilepas ke habitat aslinya. Nah, di dalam kandang besar ini, Alba sekarang kondisinya cukup bagus. Dia menunjukkan perkembangan luar biasa, tubuhnya sudah mulai memanjang dan postur yang ideal. Bahkan dalam segala bentuk permainan mereka di dalam kandang, Alba cenderung dominan. 9 bulan silam, Alba ditemukan dalam kondisi kelaparan dan memprihatinkan di wilayah Kabupaten Kapuas. Kini bobotnya sudah mencapai 20 kilogram. Samsyuddinur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.